Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema memahami isi pikiran. Sudah masuk belum materinya? Ya, sambil menunggu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Pagi ini ada beberapa orang yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita. Saya akan sebut nama-nama ini, kemudian nanti bisa berdiri bersama-sama. Yang pertama yaitu Biang dari Bali, kemudian Tong Jenny, kemudian Ade Bunawan, Jenis Putri Satipi, Jena Putri Satipi dari Jakarta. Bisa berdiri di mana? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanannya. Ya, haleluya, selamat datang. Bapak Yahweh memberkati, senang sekali bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sebelum kita lanjut untuk menelah firman Tuhan ini, kita akan mendengar kesaksian dari saudara kita, Paul. Bisa maju ke depan. Silahkan, mic-nya bisa dibantu. Mana tadi mic-nya? Shalom Elohim. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom Elohim. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan Opa buat saya untuk menyaksikan kebaikan dan kasih Tuhan bagi saya secara pribadi. Dan keluarga kami, keluarga saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah mengenal, khususnya Yud, karena saya aktif juga untuk mengikuti badai Yud, tapi mungkin ada juga sebagian Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Paulus Nenggolan. Saya bermarga Nenggolan. Dan kemungkinan, pasti Bapak Ibu Saudara tahu Nenggolan itu adalah suku Batak. Dan ya, saya Batak. Mungkin di sini juga ada orang Batak, boleh mengangkat tangan. Wah, koras. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Adapun saya di sini, berdiri. Semua karena anugerah Bapak Yahweh. Bagi kehidupan saya pribadi, saya sehat, kuat, dan berani untuk apa maju untuk menyaksikan kebaikannya itu adalah suatu kemurahan. Dan saya percaya juga, semua kita di tempat ini juga merasakan kemurahan dan kasihnya Bapak Yahweh. Amen. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini akan menyaksikan bahwasannya sangat besar kasih Bapak Yahweh dalam hidup saya. Khususnya, untuk saya dapat menerima nugrah mengenal nama Bapak Yahweh itu di dalam kehidupan saya. Saya ingat, awal saya datang ke tempat ini, ke Magelang ini, kota Magelang ini itu Februari. Minggu kedua saya mengikuti badai di tempat ini. Yang kebetulan, Opa, dan rombongan pada saat itu tur ke Israel. Dan, di situ, saya mulai aktif sampai hari ini. Dan kebetulan, saya mengerti dan saya tahu, dan mengenal nama yang benar itu, itu melalui mama saya. Jadi, mama saya sudah mengikuti streamingnya Opa Lukas itu, mulai dari tahun 2018. Dan di situ saya masih berkuliah di Semarang. Dan hampir setiap satu kali satu minggu, mama saya kirim videonya Opa Lukas, khotbahnya gitu. Dan saya, saya terus tonton. Dan di situlah mungkin prosesnya Bapak Yahweh mulai di dalam kehidupan saya, untuk saya menerima nugrah nama yang benar itu. Dan saya ingat, tepatnya tahun lalu, 2022, pada bulan Juli, di situ saya wisuda di Semarang. Di situlah mama dan papa, serta adik-adik, berkesempatan untuk datang ke Magelang. Sembari mengikuti acara wisuda, dan di situ datang ke Magelang langsung, untuk dibaptis pembaharuan. Namun, bisa dibilang sangat disayangkan Bapak Ibu, pada saat itu saya tidak ikut baptis pembaharuan. Karena, saya, bisa dibilang, memang sistem gereja, yang tempat saya pelayanan dulu di Tasik itu, buat sistem kontrak gitu. Jadi, selain kontrak, satu tahun, dan pelayanan, mulai dari hitungannya Februari tahun 2022, sampai 2023, Februari kemarin. Jadi, saya di situ memang, tidak dibaptis pembaharuan, dan, begitu selesai, baptis pembaharuan mama dan papa, dan adik-adik, langsung balik ke Pekanbaru, dan saya, balik ke Tasik Malaya, untuk menyelesaikan, sisa kontraknya, dan pelayanannya. Jadi, pada saat itu juga, Bapak Ibu, saya mau saksikan, bahwasannya, walaupun, saya di sana, masih mengenal nama yang lama itu, mereka juga mengenal, nama yang lama itu, menyembah nama yang lama, nama Yunani itu, tapi, saya, setiap kali ibadah, setiap kali, jam-jam doa pribadi saya, selalu, memanggil nama yang benar, Bapak Yahweh, Besem Adonai Suwaha Masiyah, di sana kebetulan, saya juga pelayanan musik, ber, gitar dan keyboard, ya sambil, main gitar, jemaat, WL Singer, pendetanya memanggil nama Yunani, dan nama yang lama itu, saya selalu terus, walaupun, apa ya, pengaruhnya, kuat banget Bapak Ibu, karena memang, bisa dibilang, 1 banding, 99 persen, jadi, pasti tetap, ada tekanan yang kuat, ada roh, ada spiritnya, tapi saya selalu berusaha, dan, kemurahan Bapak Yahweh, saya putuskan untuk, sebelum kontrak, selesai di bulan Februari, tanggal 15, saya sudah, datang, ke tempat ini, dan, itulah anugerah Bapak Yahweh, secara pribadi, bagi saya, untuk mengenal namanya, yang benar itu, dan selanjutnya, saya akan menyaksikan, Bapak Ibu Saudara, untuk hukum loa, dimana, ini adalah salah satu juga, yang diajarkan oleh, Opa Lukas, dan, saya mempraktekannya, saya mempraktekannya, saya ingat di bulan Maret, yang lalu, dan, tidak mudah, melakukannya Bapak Ibu, pertama kali, saya melakukan, dan mempraktekan hukum loa itu, ya, tantangannya, karena akan, menulisnya itu, di jam 11 ke atas, gitu, ya, pasti, yang gak biasa, begadang, pasti, ngantuk, pasti, dan ya, terjadi, ngantuk, jadi ya, gagal, tapi, kembali saya, tulis lagi gitu, tulis, dan saya juga, paginya, berafirmasi, seperti yang diajarkan, Bapak Ibu, dan terjadi, Bapak Ibu, puji Tuhan, kalau boleh kita kasih kemuliaan, bagi Tuhan, Bapak Ibu, ya, tapi, tidak langsung, pada saat itu juga, atau di bulan itu, jadi, Bapak Yahweh jawab, praktek hukum loa saya itu, di bulan, Mei, kemarin, tanggal 9, khususnya, dimana, satu hari sebelumnya, di tanggal 8, saya, di baptis pembaharuan, tidak tahu kenapa, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ada rasa, apa ya, menunda, atau mengulur waktu, jadi, ya, mungkin itulah siasat, dan tipu daya, iblis ya, dalam kehidupan saya, gitu, dia terus, bukan karena saya tidak yakin, bahwa, Bapak Yahweh yang, saya sembah secara pribadi itu, adalah Bapak Yahweh yang hidup, dan, adalah Bapak Yahweh, Tuhan kita yang benar, tapi, tidak tahu kenapa, ada, apa ya, di dalam kehidupan saya itu, terus berpikir gitu, jadi, memang benar, kata orang-orang itu, lawan terbesar kita itu, adalah diri sendiri, jadi, saya terus, apa ya, apa namanya, bertarung dengan pikiran dan hati saya, tapi, pada akhirnya saya, kemarin tepatnya 8 Mei, menyerahkan diri untuk, mengapa, di baptis pembaruan, dan, paginya, Bapak Ibu, saya ingat, saya di Semarang, paginya langsung, Bapak Yahweh jawab, hukum loa yang saya praktekkan, dan puji Tuhan, ya, mungkin, multimedia bisa, menunjukkan, sedikit video, Yeshua, Yeshua, Terima kasih. Terima kasih. Dan ini kemarin tanggal 8 Mei dan video selanjutnya yang hukum loa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya nanti langsung datang ke pemilik rukut yang warna ungu dan hijau itu untuk kasih DP kontrak kiosnya. Dan ya itulah biarlah kesaksian saya ini juga mendorong supaya kita tetap teguh dan kekal dalam iman kita kepada Tuhan yang benar yaitu Yahweh Besam Adonai Suha Masya. Dan mungkin kalau Mama ada di sini dan memang rencananya tahun depan datang ke Magelang pasti sangat banyak hal yang luar biasa yang akan dia saksikan. Karena pergumulan kami juga saat ini khususnya daerah kami Riau, Pekanbaru, khususnya Bukit Kusuma itu disana kan belum ada KPI. Jadi persekutuannya itu ya subscribernya Opa itu yang dari Pekanbaru Kota terus yang dari pinggiran kadang janjian kumpul gitu untuk ngadain persekutuan tapi belum ada yang tetap gitu. Jadi pergumulan saya dan Mama dan keluarga untuk saya percaya dalam waktu yang Bapak Yahweh tentukan akan segera KPI ada di daerah kami. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan kesaksiannya. Bapak Yahweh yang memberkati. Haleluya. Itulah kesaksian yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Bahwa kalau kita mempraktekan firman Tuhan pasti terjadi. Dan Bapak Yahweh tidak membiarkan kita dipermalukan oleh situasi dan kondisi yang ada. Saya ingin sedikit memberikan komentar berkenaan dengan tadi yang Paul katakan bahwa dia ketika ada di Tasik Malaya, dia berada di tengah-tengah pemujaan nama Arab Yunani dan dia memanggil nama Yahweh. Memang banyak sekali orang-orang yang berpandangan, yaudahlah gak apa-apa, yang penting saya memanggil nama yang benar, terserah orang mau panggil atau tidak. Nah, di dalam kitab suci itu memang melarang untuk kita berada di tempat nama yang keliru, saudara. Karena apa? Karena itu suatu ritual. Dan saya ambil dari kitab Tevarim atau kitab ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan disambung ayat 13 sampai ayat 14. Itulah larangannya, saya gak perlu baca, saudara nanti bisa lihat sendiri. Bahwa Tuhan menghendaki kita berada di tempat yang tepat. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan bacakan kesaksian dari Mojokerto, yaitu dari BIMO. Saya bacakan untuk saudara. Shalom Aleyhim, Pak Lukas, saya BIMO. Saya jemaat streaming dari Mojokerto. Saya mau memberikan kesaksian. Beberapa minggu yang lalu, saya mendaftar pekerjaan di sebuah industri di dekat kota saya. Dan saya mengikuti tes psikologi dan tes wawancara. Uji Bapak Yahweh, saya dinyatakan lulus. Tapi ada wacana kalau semua peserta diharuskan melengkapi persyaratan seperti SKCK dan surat tanda bilangan binatang itu. Walaupun, jujur saja saya sudah menerima tanda bilangan binatang itu, dikarenakan dulu saya tidak mengerti. Sekarang saya mengerti dan saya tidak mau memberikan tanda, surat tanda bilangan binatang tersebut, apalagi disuruh menerima yang ketiga kalinya. Lalu saya bergumul dan berdiskusi dengan mama saya, dan saya juga dengan gembala saya yang ada di kota saya. Akhirnya, mama saya menyuruh untuk mengurus SKCK terlebih dahulu. Dan setelah saya selesai mengurus SKCK, ada pengumuman bahwa saya tidak ditarik surat tanda bilangan binatang itu sama sekali. Walaupun ada teman saya yang ditarik surat tanda bilangan binatang itu. Puji Bapak Yahweh, saat ini saya sedang menjalani masa training, dan nanti tinggal menunggu untuk masuk kerja. Bapak Yahweh sungguh hebat, Bapak Yahweh sungguh ajaib. Juga saya mau membayar kesaksian saya yang lain sewaktu mau masuk ke SMK dulu. Kisaran waktu saya mau ujian akhir SMP. Biasanya sudah memilih mau masuk sekolah lanjutan, dan saya waktu itu memilih sekolah yang ada jurusan komputernya. Dan kebetulan ada SMK negeri yang baru buka di kota saya, dan ada jurusan rekayasa perangkat lunak, atau jurusan yang mempelajari tentang program komputer. Lalu setelah itu, saya dulu mendapat mimpi dan teman saya mengatakan yakin dan percaya. Lalu setelah beberapa minggu, kalau tidak salah saya mendapat mimpi lagi dan dikasih lihat suasana kelas beserta teman-teman saya. Namun wajahnya masih kabur atau buram. Setelah lulus SMP, saya mendaftar ke SMK tersebut, dan dinyatakan lolos, dan akhirnya masuk ke SMK tersebut. Setelah kurang lebih satu bulan, setelah masuk, saya mengalami sama seperti dalam mimpi tersebut. Saya merasakan suasana kelas tersebut juga posisi saya duduk, dan juga waktu teman saya menoleh ke saya juga sama persis. Dan saya sungguh kagum dengan kuasa Bapak Yahweh. Ya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sungguh ajaib berkuasa untuk selama-lamanya. Itulah dua kesaksian saya, kalau dirasakan sebenarnya Bapak Yahweh sudah memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah dua kesaksian Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas tentang memahami isi pikiran. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Yahweh itu sudah memberikan alat kepada manusia di atas muka bumi ini, yaitu untuk supaya manusia punya hubungan dengan dia, dan manusia itu bisa hidup dalam kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kemenangan dan kekalahan manusia itu ditentukan dari pikiran. Saya ingin membahas tentang hal ini karena ada orang yang juga bertanya kepada saya, kenapa saya melakukan hukum loa mengalami kegagalan? Kemudian saya coba untuk korek, saya coba untuk konseling, ternyata sumbernya adalah orang itu selalu berpikir negatif. Padahal menterapkan hukum law of attraction atau hukum daya tarik-menarik itu pikiran harus benar. Seringkali kita melihat ada orang yang menggunakan kalimat yang tidak boleh di ucapkan. Seperti misalnya, semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau, barangkali, mungkin, itu sudah tidak boleh dipakai, saudara. Karena kalau kita menggunakan kalimat itu, apa yang kita ucapkan tidak akan pernah terjadi. Nah, saya akan tunjukkan bahwa Bapak Yahweh itu memperhatikan pikiran manusia. Jadi mulai sekarang berhati-hatilah di dalam menggunakan pikiran saudara. Karena pikiran saudara itulah yang dimonitor oleh Tuhan. pikiran dan hati itu saling kait-mengait. Kalau pikiran dan hati itu menyatu atau saya sering menyebut dengan istilah koheren, maka apapun yang menjadi misi, visi saudara, itu pasti terjadi. Ini hanya bicara masalah waktu saja, saudara. Saudara, mau apapun tetap kita terkurung dalam dimensi waktu. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan itu memperhatikan pikiran manusia. saya mulai dari kitab Bereshit pasal 6 ayat 5 atau kitab kejadian. dan Yahweh melihat. Tuh kan, kalimat awalnya saja sudah seperti itu. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Jadi, dari ayat ini pun kita sudah bisa melihat bagaimana Bapak Yahweh itu memperhatikan pikiran manusia. Saya tidak akan menceritakan ayat ini lebih detail lagi karena yang ingin saya fokus adalah tentang pikiran. Tehillim atau Masmur 94 ayat yang ke-11 Yahweh mengetahui pikiran manusia bahwa itu adalah sia-sia. Jadi kalau pikirannya itu yang dipikir kesia-siaan maka yang jadi adalah kesia-siaan, Saudara. Tapi sebaliknya kalau yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang hebat maka yang terjadi hal-hal yang hebat itu terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya 66 ayat 18 sebab aku mengetahui perbuatan dan pikiran mereka. Aku datang untuk mengumpulkan semua bangsa dan bahasa dan mereka akan datang dan melihat kemuliaanku. Kembali pikiran itu disorot oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat yang terjadi di dalam kitab Matai atau Matius 9 ayat yang ke-4 dan Yesua setelah mengetahui pikiran mereka. Dia berkata, Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Ini luar biasa loh Saudara. Kadangkala kita tanpa sadar kita menggunakan pikiran dan hati dengan arah yang salah. Kita menebarkan energi keburukan. Kita menebarkan energi kejahatan. Jadi jangan heran kalau di dalam kehidupan orang itu yang terjadi bukan damai sejahtera. Sebetulnya kita itu bisa mendeteksi ya diri kita. Kalau saya ngomong hati saya tidak ada damai ya nggak usah ngomong Saudara. Sekarang kalau Saudara marah kepada orang lain hati Saudara damai nggak? Kalau ada yang berkata damai itu bohong Saudara. Dan orang-orang yang hatinya banyak diwarnai dengan kemarahan, dendam, kebencian, kepaitan hati, saya katakan orang itu akan jauh dari mujizat. Orang itu akan jauh dari berkat Tuhan. Apalagi kalau orangnya yang menjadi sasaran itu ngerti dunia alam roh, maka ucapan kebencian pikiran jahat yang ada dalam diri orang tersebut dikembalikan, maka jangan heran kalau orang yang berpikiran jahat akan terkena dalam tanda petik senjata makan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Lebih baik kalau tidak suka, diam, itu lebih aman. Daripada kita banyak omong, pikiran-pikiran jahat muncul, maka yang terjadi hidupmu akan susah sendiri. Kita lanjut Lukas 6 ayat yang ke-8. Namun, dia sudah mengetahui pikiran mereka dan dia berkata kepada orang yang memiliki tangan yang layu itu, bangunlah dan berdirilah ke tengah-tengah dan dia bangkit berdiri. Perhatikan kalimatnya berkata, namun dia sudah mengetahui pikiran mereka. Pikiran lagi yang ditujukan. Lukas 10 ayat 27. Dan sambil menjawab, dia berkata, Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap pikiranmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemudian, Lukas 11 ayat 17. Namun, karena mengetahui pikiran mereka, dia berkata kepada mereka. dikatakan mengetahui mengetahui pikiran mereka. Lalu Bapak Ibu, apa yang bisa kita perhatikan dari banyak ayat yang saya bacakan tadi? Tidak lain adalah Bapak Yahweh mengetahui pikiran kita semuanya. Artinya, pikiran itu terbaca oleh alam semesta. Karena pikiran itu merupakan energi. Pikiran itu memancarkan vibrasi. Dan vibrasi itu akan ada di sekitar kita. Dari pikiran kita itu akan mengelilingi kita. Nah, ini yang penting, Saudara. Salah kita berpikir, hasilnya juga salah. Adanya pembunuhan, adanya pemerkosaan, adanya pencurian, itu dimulai dari pikiran. Oleh karena itu, kita belajar untuk berdamai dengan pikiran kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan agar kita pun belajar menggunakan pikiran kita untuk kita mensyukuri apapun yang kita miliki. Kita bisa berkata kepada tangan, aku bersyukur, aku memiliki tangan yang bagus, aku bisa setir mobil, aku bisa pergi kemana-mana, aku punya tangan, aku punya kaki. kita harus mensyukuri akan apa yang ada dalam diri kita. Aku bersyukur punya jantung yang kuat, aku bersyukur punya otak yang bisa berpikir lebih jernih. Seperti itu, Saudara. Kemustahilan yang muncul di pikiran tentang mujizat itu datangnya dari mana? Dari pikiran, Saudara-saudara. Kenapa? Karena dari pengalaman masa lalu, karena dari dulu tidak pernah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sebuah pemikiran, maka orang dengan mudahnya berpikir hal-hal yang jahat. Makanya, saya anjurkan jikalau Saudara tiap-tiap hari saat bangun, Saudara membentengi diri sendiri dan berkata, hari ini adalah hari mujizat. Dan saya percaya Bapak Yahweh melindungi kehidupan saya. siapapun orangnya yang berpikiran jahat kepada saya, pikiran itu kembali kepada pemiliknya. Hati-hati, Saudara. Kalau sampai ada orang yang tiap hari membentengi diri seperti ini dan ada orang lain yang melakukan penyerangan dengan kalimat kutukan, kalimat itu tidak bisa tembus. Tetapi kalimat itu akan kembali kepada pemiliknya dan orang itu akan sulit dalam menjalani hidup. Hati-hati. Kita ada dalam dunia energi. Makanya Yeshua mengajarkan ketika kita memberitakan Injil, kemudian Injil itu ditolak supaya energi penolakan itu tidak merusak aura kita. Energi penolakan itu tidak itu tidak merusak alam supranatural kita. Apa yang Yeshua ajarkan. Ingat gak Bapak Ibu? Kita mengebaskan debu. Itu artinya menolak. Artinya begini, kamu tak beritakan kabar baik, kok tidak mau? Ya sudah, kebaskan debu. Anda lepas dari tuntutan darah orang itu. dan ucapan penolakan itu tidak akan tembus dalam diri kita. Kenapa begitu banyak orang kecewa dia memberitakan Injil pun banyak gagal. Karena ketika orang itu menolak, dia merasa yang ditolak adalah kita. No. Yang ditolak itu bukan kita. Yang ditolak itu adalah Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Kalau saya memberitakan Injil, saya berkata Pak, ada jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yeshu Hamasyah. Oh gak aku gak mau terima itu. Apaan? Itu yang ditolak bukan saudara. Yang ditolak adalah pribadi yang saudara beritakan. Itu yang ditolak. Akhirnya ketika dia mati dan binasa itu sudah bukan salah saudara. Karena saudara sudah memberitakan kebenaran. Ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pikiran, emosi, dan energi itu harus saling mendukung. Jika sudah satu tujuan, maka kita akan menjadi seorang kreator atau pencipta. Itu dimulai dari pikiran. Begitu juga sebaliknya. Orang hidup bisa diberkati, bisa bahagia, bisa sukacita, bisa damai sejahtera, juga bisa mendatangkan penyakit, itu akibat pikiran. Saya juga pernah berbicara tentang apa yang disebut pikiran liar. Nanti kita akan mempelajari apa sebetulnya isi pikiran kita. ingat Bapak Ibu di pikiran pun ada dua, ada pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar itu yang sering kita pergunakan sekarang sehari-hari. Tapi pikiran bawah sadar itulah pikiran yang menembus dunia tanpa batas. Saudara mampu menguasai pikiran bawah sadar, maka saudara akan banyak menghadapi mujizat dan berkat atau hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seringkali orang bertanya kepada saya, kenapa ya Pak, saya menggunakan logika, kok tidak ada hasilnya? Saya katakan, kalau saudara punya problem, saudara punya masalah dan tidak bisa diselesaikan dengan logika, maka jangan pernah menggunakan logika. Amin? Memang kita diberi logika, kita diberi pemahaman, tetapi tidak semuanya harus menggunakan logika. ada banyak cerita-cerita di dalam kitab suci yang kita miliki yang tidak bisa dilogikakan. Yeshua berjalan di atas air, apakah itu logika? Tidak. Bahkan Keva pun bisa berjalan di atas air, apakah itu logika? Tidak. Lazarus sudah mati empat hari, dipanggil lagi. Apakah itu logika? Tidak juga. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak masuk dalam logika. Bahkan Yeshua sendiri berkata, jikalau kamu percaya dan memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa memindahkan gunung. Tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu terjadi. Nah, oleh karena itu saudara, apa sih yang membuat mujizat itu tidak muncul karena ketika kita menggunakan logika, padahal itu tidak bisa dilogikakan, saudara akan gagal. Dawit berhadapan dengan Goliat. Apakah itu logika? Tidak. Dawit itu hanya seorang penggembala biasa. Beda dengan Goliat. Goliat itu seorang tentara. Dia pasti sudah dilatih perang. Buadannya saja gede, saudara. Makanya Saul, Raja Saul, itu begitu melihat jogrokannya yang gede saja, sudah ciut langsung hatinya. Saya bahkan menyebutnya kayak tikus keceburgot, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Dawit begitu dia melihat musuhnya petentang-petenteng, dia bukan ketakutan, tetapi punya nyali yang besar. Dia hadapi itu Goliat dan akhirnya Goliat bisa di kalahkan. Itu kembali dari pikiran. Kalau Dawit berpikir, waduh badanku kecil, mana bisa berhadapan dengan si raksasa ini, main logika lagi, tidak akan jalan, saudara. Saya katakan, bagaimana caranya supaya kita tidak menggunakan logika, yaitu dengan cara pasrah atau berserah. Tapi ingat, kata pasrah itu bisa mengarah ke posisi yang negatif. Pasrah itu berbeda dengan putus asa. Nah, ini kata putus asa itu mengarah kepada bagian yang negatif. Dan ini energinya sangat buruk sekali. Coba kalau saudara lihat ya, orang yang sedang duduk, ini kira-kira pasrah atau putus asa. Gambar itu sudah kelihatan, itu orang yang putus asa. Putus asa itu artinya putus harapan. Asa itu kan artinya harapan. Putus harapan. Seolah-olah ya wes lah, aku menyerah dah. Dan itu energinya sangat buruk. Kenapa? Karena dia berpikir putus asa itu artinya kita sudah memponis diri kita bahwa kita tidak mungkin mendapatkan kemenangan. Lalu bagaimana cara pasrah yang benar itu? Pasrah yang benar adalah ketika logikamu sudah habis untuk berpikir. Ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini tidak bisa, itu tidak bisa, ya sudah, tidak usah pakai logika, persetan dengan logika. Amen? Harus berani saudara. ada banyak hal yang tidak bisa dilogikakan. Tapi selama kita percaya, kita meyakini, maka apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita perlu mempertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah hari ini ada diantara kita yang sedang berhadapan dengan masalah yang tidak bisa dilogikakan? Saya yakin baik kita yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang ikutin streaming pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, pasti saudara sedang berhadapan dengan masalah. Cuman memang bedanya ada yang masalahnya gede, ada yang masalahnya kecil. Masalah kecil bisa diselesaikan dengan mudah, tapi kalau masalah besar, kadangkala tidak bisa diselesaikan dengan logika. Pergunakalah energi iman kita. Kalau saya berkata hukum loa, nanti dianggapnya kurang rohani. Padahal hukum loa atau law of attraction itu adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Itu bahasa universal. Bahasa agamanya adalah iman Bapak Ibu. Jadi bedanya mana antara iman dengan hukum daya tarik menarik? Tidak ada bedanya. Itu cuman hanya bahasa saja. Jadi kita harus memahami dalam kondisi kegelapan seperti apapun ciptakan terang dari perkataan kita. Saya selalu diingatkan ketika Bapak Yahweh menciptakan alam jagad raya ini. Apakah alam jagad raya ini sempurna? Iya sangat sempurna. tetapi dengan peran dari si satan yang sudah jatuh membuat bumi kita ini rusak. Dikatakan gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap gulita. Tetapi dalam kegelapan itu apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh? Dia menciptakan terang. Nah ini kuncinya di situ. Kalau hari ini ekonomimu sedang dalam gelap ucapkan kalimat-kalimat yang bisa membuat ekonomimu bangkit. Tetapi sekali lagi hindari kalimat-kalimat yang ngambang. Semoga mudah-mudahan seandainya jikalau barangkali mungkin itu sudah tidak boleh dipakai. Jadi saudara tinggal menciptakan terang amin Bapak Ibu cetakan saja terang nyalakan cahayanya karena saya punya kata-kata kunci kata-kalimat kunci itu saudara tidak akan dapatkan dari manapun karena saya dapatkan itu ilham roh Tuhan katakan kata kuncinya adalah alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita arti cerdas adalah alam semesta itu ngerti apa yang kita ucapkan apa yang kita pikirkan apa yang kita rasakan dia ngerti betul karena vibrasi manusia itu ditangkap oleh alam semesta makanya Yesua langsung paham apa yang dipikirkan oleh ahli Torah dan orang-orang Parisi kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang kedua adalah ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan secara total jadi jangan sampai dianggap kalau hukum loa itu mengesampingkan Tuhan leru justru hukum loa itu atau law of attraction itu harus melibatkan sang pencipta hukum itu sendiri jadi hukum loa itu kan istilah loa itu kan istilah yang dibuat sama Ronda Baird tetapi sistemiknya itu adalah ciptaannya Bapak Yahweh jadi ketika kita sudah menggunakan hukum daya tarik menarik maka yang ada dalam pikiran kita adalah saya percaya bahwa dalam visi dan misi besar saya ada keterlibatan Bapak Yahweh di dalamnya tanpa Tuhan terlibat bisa gak kira-kira tidak mungkin bisa karena karena kita tahu bahwa yang bisa mendatangkan mujizat bagi kita adalah Tuhan mungkin saudara akan berkata tapi setan bisa Pak bikin mujizat betul tetapi mujizat yang diberikan setan tidak pernah gratis pasti ada tumbal pasti ada bayarannya tapi kalau kita mendapat mujizat dari Bapak Yahweh itu gratis karena sudah dibayar oleh Yeshua di atas kayu salib itu bayarannya jadi sempurna sekali mujizat yang datang dari Tuhan saudara-saudara jadi yang kedua ini kata pasrah itu harus melibatkan Tuhan secara total sehingga kita tidak bisa sombong kita tidak bisa angkuh karena kita itu tidak memiliki kekuatan apapun kecuali hanya karena dia saudara pikir saya bisa berdiri seperti ini itu kemampuan saya tidak karena saya masih ingat dulu saat saya sekolah tahun 75 saya sekolah di STM waktu itu ada pelajaran bahasa Indonesia dan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada yang namanya berpidato saya dipanggil suruh berpidato padahal ya cuman berapa orang 30-an orang satu kelas itu saja saya tidak bisa bicara saudara waktu saya bertobat saya disuruh pimpin doa pemimpin Yud berkata begini ya kita nyanyi satu lagu setelah itu saya minta nanti saudara Lukas berdoa waktu nama saya disebut langsung mata saya gelap saudara mak pet gitu saya bingung saya harus ngomong apa sehingga saya berdoa cuman hanya satu dua kalimat sudah diem kalimat yang sudah tak susun barusan itu hilang semuanya jadi kalau saya bisa berdiri disini bahkan saya berani berbicara di depan puluhan ribu orang itu bukan karena kemampuan saya tetapi karena Bapak Yahweh yang memampukan untuk saya bisa berbicara di depan orang banyak saya enggak pernah belajar bagaimana caranya supaya tidak grogi enggak pernah saya belajar begitu yang saya pikirkan pokoknya saya ngomong orang ngerti apa yang saya ucapkan cukup bagi saya saya enggak perlu menggunakan bahasa bahasa kelas tinggi karena memang saya tidak berkelas tinggi saya hanya mengucapkan kalimat kalimat yang penting orang itu mudeng apa yang saya sampaikan jadi kalau orang ngerti orang mudeng berarti dia bisa mempraktekan firman Tuhan sekarang saya mau tanya apa yang saya ucapkan tadi sampai sekarang mudeng enggak saudara mudeng ya kalau enggak mudeng baleni lagi dari awal kenapa karena jangan sampai saudara pulang dari sini enggak ngerti apa-apa tadi kotbahnya Pak Lukas apa aboh orang ngerti yang diomong orang genah nah itu kan artinya saudara enggak mudeng saudara tapi kalau saya berbicara saudara paham maka perjalanan hidup saudara ikuti apa yang Tuhan sudah berikan melalui polanya saya katakan engkau akan disongsong oleh mujizat kemudian yang ketiga menarik sesuatu yang belum nampak tetapi sudah diakui itu arti dari berserah dan meyakini seperti kesaksian kesaksian tadi apa yang dia ucapkan sebelumnya apakah itu secara fisik sudah terjadi belum tetapi dia berani mengucapkannya itu artinya dia menarik masa depan dari masa depan ke masa kini paham enggak Bapak Ibu itu yang artinya kita mengucapkan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik ketika seseorang itu bersekolah apa sih harapan dari orang sekolah ayo saudara sekolahnya pintar-pintar ini saudara sekolah itu arah tujuannya apa coba supaya halo saudari pintar-pintar sekolah semua saudara sekolah pinginnya dapat apa dapat ijazah bukan dapat sertifikat bukan dapat titel betul gak Bapak Ibu nah itu kan tujuannya lalu ketika saudara sekolah tujuannya supaya dapat titel bisa gak saudara berpikir oh aku punya titel STH MA misalnya asal asal jangan STH nya itu sarjana tinggi hati asal jangan begitu saudara tapi setidak tidaknya ketika saudara berharap aku seorang sarjana maka itulah yang disebut hukum daya tarik menarik yang saudara pikirkan oh saya sedang diwisuda nih padahal diwisuda atau belum belum saya sering memberikan ilustrasi ketika negara Indonesia itu berperang melawan penjajah setiap kali petjuang ketemu petjuang mereka selalu berteriak apa merdeka jawabannya merdeka merdeka seh ojo ngomongono seh ikirung merdeka ojo ngomongono ngonek orang merdeka nanti tidak merdeka nanti kamu malu orang usah ngomong gitu enggak semangatnya untuk merdeka membuat mulutnya dan hatinya berteriak juga merdeka dan apa yang diucapkan hati pikiran mulut satu jalan maka kemerdekaan itu ter jadi jadi negara Indonesia ini merdeka karena apa orangnya mau berpikiran seperti itu tapi coba kalau orangnya enggak mau berpikiran seperti itu ya wes lah enggak apa-apa jadi buddhanya Belanda juga enggak apa-apa yang penting hidup kamu sampai dunia kiamat enggak akan merdeka betul enggak Bapak Ibu tapi karena orang itu semangat enak aja negara Indonesia dijajah enak aja kita lawan maka yang terjadi ada kemerdekaan kan begitu ada keinginan jadi dengan kita berserah meyakini akan pertolongan Tuhan itu sama saja kita menarik masa depan ke masa kini lah kalau saudara sering mengingat masa lalu itu sama saja hidup kita masa kini ditarik mundur saudara ngerti enggak coba saudara perhatikan orang-orang yang senang bertengkar disini saya berharap tidak ada yang senang bertengkar orang yang senang bertengkar itu mesti menarik hidupnya mundur ke masa lalu betul enggak Bapak Ibu karena saudara ingat terus itu artinya sebetulnya daya pikir saudara itu cemerlang cuma salah menempatkannya jadi manusia itu sebetulnya punya hal-hal yang positif jadi sales enggak laku-laku jual piring jual piring ya cepat laku bahkan jual jendela ya laku waktu jadi sales enggak laku-laku saudara jualan apa enggak laku tapi begitu dipecat langsung laku televisi dual elaku saudara luar biasa kan jadi sebetulnya manusia itu punya potensi cuman salah menempatkannya nah oleh karena itu kita belajar jangan mundur ke belakang karena kalau mundur ke belakang untuk bisa mencapai posisi sekarang itu saudara akan memakan waktu yang cukup lama berpikirlah hal-hal ke masa depan jangan jadi manusia masa lalu tapi jadilah manusia hari esok awin manusia hari esok adalah manusia yang pikirannya tertuju ke depan apa yang sudah terjadi ya sudah ngapain kita dikuasai sampai sakit hati dendam kepaitan hati nah orang-orang yang masih berkutat di situ itu artinya pikiran saudara itu mundur terus dan orang-orang yang seperti ini sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan tapi yang terpenting adalah andalkanlah Bapak Yahweh percaya masa depan kita cemerlang maka jadi cemerlang orang mau ngomong merah hijau kuning biru mau memfitnah kita mau mengejek mengolok menghina kita jawabannya gampang emang gue pikirin enak kan saudara hati ya tidak dendam ya mau difitnah sekeji apapun silahkan wong kalau saya kan tiap hari saya selalu proteksi diri siapapun yang berani mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada kutukan kembali ke pemiliknya wah jangan main-main ucapan ini saudara ya karena ucapan kita itu itu didengar dan direkam di alam semesta saudara ingat ucapannya Yosua pada waktu dia sudah mengalahkan Yeriko Yosua berkata terkutuklah orang yang berani mendirikan tembok ini maka anak sulungnya lah yang akan jadi korban 500 tahun kemudian ada seorang yang namanya Hiel orang Betel mendirikan tembok Yeriko dan anaknya yang sulung mati sebagai tumbal kutukan ucapan yang Yosua ucapkan belum pernah ditarik dan itu terjadi sampai di masa modern ini Yeriko dicaplok sama Palestina ketika Presiden Palestina Yasser Arafat mencaplok Yeriko maka ucapan Yosua kembali terjadi putranya Muhammad Abu Saban mati ditembak orang kita juga melihat kalau saudara pergi ke Israel seringkali kita dilewatkan ke sebuah bukit namanya Bukit Gilboa Bukit Gilboa ini adalah bukit yang pernah dikutuk oleh Raja Dawit sampai detik ini bukit itu gundul gundul saudara gak bisa ditanami sekalipun di tempat lain itu ada bukit yang subur lo dalanya dekat kok yang ini subur kok yang sini gundul kan aneh saudara karena kutukan itu belum pernah ditarik begitu juga kita makanya saya menganjurkan kepada saudara sekalian proteksi dirimu tiap tiap pagi agar supaya mungkin kita kan tidak tahu orang ngutuk kita mana mereka eh aku ngutukin kamu ya tak kutukin kamu kan gak mungkin begitu saudara secara tersembunyi secara diam-diam orang itu ngutukin saudara tetapi saudara sudah memproteksi diri akibatnya kutukan itu mental kena dirinya sendiri misalnya orang bilang aku kutukin kamu jatuh miskin tapi kita sudah menutup diri maka kutukan itu membalik yang miskin bukan orang yang dikutuki tapi dirinya sendiri inilah yang saya katakan betapa dasyatnya Tuhan memberikan perlengkapan senjata yaitu dengan mulut kita pikiran kita hati kita itu luar biasa sekali saudara jadi jangan menarik atau kita ditarik ke belakang tapi tariklah masa depan ke kehidupan kita kenapa saya pernah membuat sebuah kalimat yang namanya afirmasi dan scripting scripting di dalam dunia hukum law of attraction itu adalah saya menyebutnya surat masa depan surat masa depan kita sudah mendapatkannya apa yang menjadi keinginan dan akhirnya hal itu terjadi kemudian bagaimana apa namanya komponen dari meminta itu sendiri ada orang yang berkata pak saya meminta kok tidak dapat dapat saudara menempatkan komposisi ini apa tidak kalau saudara meminta itu ada komposisinya yaitu membayangkan merasakan dan mengulang mengimajinasikan kemudian merasakan ketika saudara meminta sesuatu itu dirasakan dan mengulang arti diulang itu bukan minta terus tidak saudara misal hari ini saudara minta rumah saudara harus bisa bayangkan siapkan dulu gambar-gambarnya saudara bayangkan Tuhan aku minta rumah ini besoknya ketika saudara berdoa lagi sudah bukan permintaan lagi tetapi sudah repetisi pengulangan mengulang apa mengulang membayangkan saudara punya rumah merasakan bagaimana indahnya memiliki rumah paham gak kira-kira saudara kegagalannya adalah kadang berubah-ubah pernah pernah ada seseorang yang mengeluh kepada saya pak saya buka usaha kok gak jadi-jadi saya tanya usahanya apa saya bikin bakso tapi kok gak laku ya sehingga saya berubah lagi lah bagaimana bisa laku kalau gak ditekuni kalau saudara memang sudah punya keinginan untuk beli atau bikin bakso maka jadikan bakso saudara itu bakso yang paling enak misalnya saya mau buka usaha bakso di Magelang maka saya akan belajar bagaimana saya bikin bakso yang paling enak di internet kan banyak betul gak bapak ibu jangan hari ini bikin bakso ditungguin satu dua hari gak laku ganti lagi jualan apa pisang goreng nanti ditunggu satu dua hari gak laku ganti lagi jualan apa jualan wedang ronde ya kayak begitu terus bagaimana bisa laku saudara gak akan bisa cara-cara seperti itu berubah-rubah makanya ketika kita meminta ucapkan itu satu kali yakin gak kalau saudara meminta itu Tuhan denger yakin ya kalau sudah yakin jangan minta lagi yang ada harus mensyukuri terima kasih Bapak Yahweh usahaku maju sekalipun belum maju itu yang namanya narik masa depan ke masa kini ngerti gak Bapak Ibu jadi kalau saudara tidak menggunakan konsep dan pola seperti ini mau sampai kapanpun saudara gak akan ada hasilnya kemudian yang berikutnya ketika pikiran buruk datang ada dua cara yang pertama ini ya ada orang tanya sama saya begini Pak bagaimana sih caranya menghilangkan pikiran buruk ya pikiran yang saya nyebut itu pikiran liar gimana cara menghentikannya saya punya metode saudara metode yang pertama bayangkan dengan berkata yang sebaliknya misalnya saudara ingin punya rumah kemudian pikiran liar itu muncul berkata kamu ingin punya rumah mikir dulu dong gajimu berapa ya gajimu aja di bawah UMR kok mikir ingin punya rumah pakai logika dong itu yang pertama terus yang kedua kamu ingin punya rumah lihat mbah buyutmu gak ada yang punya rumah dan kita anehnya percaya saudara apa yang dipercaya itu pasti ter jadi makanya ketika pikiran liar itu muncul maka lawan dengan apa membayangkan dengan berkata yang sebaliknya dengan cara yang kedua yaitu buat pertanyaan sambil tarik nafas panjang tahan sebentar lepaskan serta libatkan roh kudus singkatnya begini ketika pikiran liar itu muncul dari mana duitnya saudara katakan loh kan sudah terjadi wah aku sudah punya rumah kok nah itu kan ucapan yang terbalik dari pikiran liar sambil saudara bayangkan wah aku sedang membersihkan rumah idamanku aku sedang santai duduk sambil makan pisang dan minum kopi bayangkan seperti itu saudara kalau hal ini ingin diperkuat buat pertanyaan pertanyaannya begini gajiku kecil tapi kenapa aku bisa punya rumah segede ini kira-kira bisa gak sih bisa lawong bapak yahwi itu maha kuasa betul gak bapak ibu bapak yahwi itu maha kuasa ngapain kita pusing yang penting kita nyatakan kebenaran selama kita dalam kebenaran jangan takut dialah pembela kita yang agung sekali lagi saya ingatkan mungkin ada diantara saudara yang baru masuk channel kami saat saya memberitakan nama yahwi dan tinggal lari dari jemaat seribu lima ratus tinggal seratus dua puluh orang apa saya pusing enggak saya akan saya selalu berkata begini saya percaya akan tiba waktunya nanti orang akan tahu bahwa nama Tuhan Israel adalah yahwi kapan enggak tahu pokoknya saya beritakan aja kebenaran memang pada tahun 2000 itu sangat berat saudara karena enggak ada orang yang memberitakan itu dimana-mana tapi kalau sekarang saya enggak pusing dimana-mana orang sudah tahu bahwa nama Tuhannya orang Israel Israel itu bernama Yahweh pengetahuan kita menjadi semakin bertambah seperti kemarin saya sampaikan Yeshua Hamasyah bukanlah Isa Al-Masih ya saya berharap saudara bisa mengikuti materi itu makanya kalau ada nanti ucapan kok gerejamu atau kehilatmu kok enggak pernah Masih Isa Al-Masih naik kemana naik pohon apa naik atap rumah Yeshua Hamasyah itu beda dengan Isa Al-Masih amin supaya saudara bisa tonton kembali video sabat kemarin sehingga saudara paham betul bisa memberikan pengertian kepada orang di luar sana karena orang menganggap Isa Al-Masih itu adalah Yeshua no perbedaannya sudah saya sampaikan kemarin saya enggak perlu bicara lagi sekarang kemudian yang berikutnya saudara pertanyaan tadi saya ulang lagi dimanakah kesalahannya kesalahan yang berikutnya adalah ketika saudara melakukan afirmasi saudara selalu bertanya kapan ya kok belum terjadi kapan ya kok belum terjadi ini kan kualik seperti yang saudara tulis kalau saudara nulis 55x5 jangan pernah bertanya kapan kan sudah ditulis tulisannya sudah kok ditanya kapan jadi enggak koheren saudara yang sudah ditulis sudah tinggal disyukuri saja dan ketika kita mensyukuri maka alam semesta itu bergerak dengan caranya sendiri apakah saudara yang ditarik atau orang lain yang akan ditarik kepada saudara itu bukan urusan kita urusan kita cukup hanya berbicara meyakini dan jadi itu itu saja saudara dan yang terakhir inilah penyebab dari kegagalan orang mempraktekan hukum loa yaitu senang bertengkar suka marah marah mudah kepaitan hati sehingga energi alam supranatural hidupmu rusak berat saudara jangan pernah mau hatimu diubah oleh sikap buruk orang lain belajarlah untuk pasrah seperti yang tadi saya katakan pasrah yang disebut bukan putus asa tetapi pasrah meyakini bahwa perjalanan hidup saya akan selalu dituntun oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi dan selama kita ada dalam jalur kebenaran percayalah tidak ada perkara yang mustahil sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala kita berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firmanmu biarlah apa yang kami dengar pada pagi ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami terima kasih Bapak Yahweh metraikan firman ini di dalam hati kami semua terpucilah engkau di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami sudah berdoa semua berkata amin haleluya kita akan dengar pengumuman Shalom berjumpa kembali dalam Aleftal Update News berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh hari raya Shavuat pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 6 sore dengan tema hujan awal hujan akhir dicurahkan kepada kita ibadah Rabu digabung Kamis semakin pengumuman minggu ini sampai jumpa di Aleftal Update News selanjutnya Bapak Yahweh berkati ya itulah pengumumannya kita akan akhiri kebaktian kita saya mengundang cemaat Tuhan kita bangkit berdiri kita tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu terima kasih Bapak Yahweh inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima api rekat kohanim hallelujah Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Shalom 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 Shalom